Intro Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Kooperasi dan UKM atau Disperintah KOP Kota Langsa, mengadakan Festival Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Fest tahun 2023 yang diikuti oleh puluhan pelaku usaha yang digelar di lapangan Merdeka Kota Langsa mulai tanggal 12 hingga 14 Oktober 2023. Upaya tersebut diperlukan mengingat dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung melambat, sedangkan kebutuhan bahan pokok dan gaya hidup semakin meningkat. Kondisi ini tidak sebanding antara pendapatan dan pengeluaran dari masyarakat sehari-hari. UMKM dan ekonomi kreatif adalah salah satu solusi terbaik bagi masyarakat Kota Langsa dalam meningkatkan perekonomian. Langsa memiliki UMKM atau industri kreatif yang sangat potensial dan masih dapat dikembangkan ke depannya, seperti hasil laut yang dapat diolah menjadi ikan asin atau ikan kering, terasi dan olahan makanan lainnya. Selain olahan laut, Langsa juga mempunyai potensi di bidang perkebunan yang diolah menjadi keripik dan bahkan sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik di dalam maupun luar daerah, serta hasil kerajinan tangan hasil olahan kreatifitas dari masyarakat Kota Langsa. PJ Wali Kota Langsa, Syaridin, mengatakan UMKM Ves Langsa untuk tahun 2023 menjadi ajang bagi seluruh masyarakat Kota Langsa untuk memperkenalkan produk industri kecil menengah atau IKM dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di Kota Langsa, khususnya produk-produk unggulan yang sudah cukup dikenal, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru dan geliatkan ekonomi bagi masyarakat Kota Langsa yang bernilai kreatif dan inovatif. Saya melihat memang instansi terbaik yang akan menjawab dan kemungkinan UMKM dari UMKM di Kota Langsa ini memang sudah berpartisipasi inaktif dan ini yang memang kita dorong dan kita harapkan terus diperkenalkan. Karena secara nasional memang perekonomian masyarakat yang diharapkan sekarang sudah tumbuh dari sebuah BKM dan UMKM yang ada di Kota Langsa. Sementara itu, pimpinan Bank Aceh Cabang Langsa, TM Andika Putra, mengatakan untuk tahun ini, Bank Aceh Cabang Langsa dipercaya untuk menyalurkan dana kredit usaha rakyat sebesar 13 miliar rupiah. Dan anggaran pembiayaan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan manfaat kepada pelaku UMKM. Sehingga dapat meningkatkan akselerasi aktivitas perekonomian sekaligus dalam rangka mencegah masyarakat dari jaratan pinjaman online. Untuk di Kota Langsa, kita punya kota skor itu 13 miliar dan saat ini sudah mencapai 99 persen. Insya Allah kota itu juga akan bertambah lagi di tahun depannya. Dari Langsa, Selly Novita melaporkan untuk Puja TV Aceh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.